Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Perkenalkan disini Saya Imam Nugroho Saya dari kelas 18 Dan disini saya akan menampilkan pertunjukan wayang Berjudul Penakluk Sekerajaan Sriwijaya Yang menaklukkan Pulau Jawa di bawah pekuasaan Dapuntahyang Sri Jaya Nasa Sebelum kita ke video Sebelum kita mulai ke video wayang Kita akan memperkenalkan dulu tokoh-tokoh dari wayang yang akan kita tampilkan Yang pertama ada Paman Patih dari Kerajaan Sriwijaya Yang kedua ada Putri Sobakan Cana dari Kerajaan Kalinga Kerajaan Taruman Negara maaf Lalu selanjutnya ada pemeran utama kita Dapuntahyang Sri Jaya Nasa Dari Kerajaan Sriwijaya Lalu ada juga dua pedagang dari Arab Mereka seorang pelaut yang melakukan perjalanan untuk berdagang dari satu tempat ke tempat lain Lalu ada seorang pendeta yang menyebarkan agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya Dan ada juga Raja Kerajaan Taruman Negara Raja Lingga Warman Dan sisanya adalah prajurit-prajurit kerajaan Untuk kerajaan di Jawa saya sudah membuat empat Mohon maaf Ada empat prajurit untuk di Kerajaan Jawa Dan juga ada empat prajurit juga untuk dari Kerajaan Sriwijaya Mau kebalik Ada empat Jadi total dari semua pemeran atau tokoh di cerita buah yang kali ini ada sekitar 15 tokoh Selamat menyaksikan Kerajaan Sriwijaya Awalnya adalah sebuah perkampungan yang dibuat oleh tokoh bernama Dapun Tahiyam Sri Jayanasa Dikarenakan kampung tersebut berada di daerah perairan yang menjadi jalur lalu lintas perdagangan Membuat perkampungan tersebut semakin ramai pengunjung Menyebabkan yang tadinya hanya sebuah kampung berkembang Hingga menjadi sebuah kerajaan bernama Sriwijaya yang berdiri pada tahun 671 Masehi Dibawah pemimpinan Dapun Tahiyam Sri Jayanasa sebagai Raja Pertama Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang menjadi lintasan utama perdagangan laut Yang menyebabkan berbagai orang dari penjuru lautan berkumpul Mulai dari pedagang India Sampai dengan pedagang dari Nara Hal itu membuat Dapun Tahiyam Sri Jayanasa ingin membuat kerjasama Yang menguntungkan dengan para pedagang Yang bertujuan agar kerajaannya semakin berkembang Dan semakin terkenal di kalangan pedagang di seluruh dunia Hai para saudagar sekalian Marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini Jika kami bersedia keuntungan apa yang akan kami dapat berlindah? Aku akan menjanjikan kebakpuran atas nama Kerajaan Sriwijaya selama kalian berada di sini Baik Akan tetapi Sebagai awal dari perjanjian Kami akan berdagang lebih dahulu selama enam bulan di sini Baru kami akan percaya Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Maka kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi Tentu saja Hal itu tidak akan terjadi di bawah kekuasaan Baiklah kalau begitu kami percaya pada Anda begini Setelah kesupakatan itu terjadi Semakin banyak pedagang yang datang dan pergi Yang membuat perkembangan kerajaan semakin pesat Hanya pedagang tetapi berbagai macam orang datang Salah satunya yaitu seorang biksu yang membawa agama Buddha Piksu atau pendeta itu bernama Itsi Yang menyebarkan agama Buddha di Sriwijaya Karena ia terkukau dengan sistem kerajaan Yang membuatnya mengutuskan untuk menetak Setelah mendengar adanya ajaran agama baru Yang dibawa oleh seseorang dengan sebutan pendeta Sri Jayanasa pun memanggil seorang pendeta kerajaan Melalui pesannya dengan berantara seorang prajurit Hei kau pendeta pendatang baru Kau diperintahkan untuk datang ke istana raja Untuk menghadap baginda raja Maiklan, hampa akan datang Secepatnya akan saya laksanakan Terima kasih, Tuan Baguslah, kalau kau secepat mengerti Cepatlah, raja tidak ingin menunggu Aku akan segera berdengar Baginda raja Pendeta yang anda panggil Sudah sampai di kerajaan Dan ingin menghadap baginda Persilahkan pendeta itu masuk Dan kau keluar dari tempat ini Baik, baginda raja Salam baginda raja Hamba menghadap panggilan anda ke kerajaan ini Hamba bernama Itsy Hamba adalah seorang pendeta Yang membawakan ajaran agama Dan hamba juga sedang melakukan Sini ayat terat Sembari mengajarkan agama Buddha juga Kenapa engkau ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah? Saya ingin mengajarkan orang-orang di negeri ini Untuk membuat kebajikan Dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang memulia raja Apa yang diajarkan dalam agama Buddha? Dalam agama apa? Dianjarkan untuk melepas nafsu Dan penderitaan dalam hidup manusia Untuk mencapai berbanan Yang mulia Baiklah Selama kepercayaan yang kau bawa Tidak menyebabkan masalah di kerajaan Aku izinkan kamu Mengajarkan agama Buddha Baik Terima kasih banyak Atas kekurangan hati anda Pak Gita Raja Setelah diberikan izin oleh Sri Jaya Nasa Untuk menyebarkan agama Buddha Hitsing akhirnya menetap di Sri Jaya Selama kurang lebih 6 bulan Untuk menyebarkan agama Buddha Pada akhirnya Mayoritas masyarakat kerajaan Sri Jaya Banyak yang menganut ajaran agama Buddha Bahkan Sang Dapun Tahyang itu sendiri Dan hal tersebutlah yang nantinya Akan menjadi Jikal bakal dari kerajaan Sri Jaya Yang menjadi pusat ajaran agama Buddha Di Asia Tenggara Dan setelah menganut ajaran agama Buddha Dapun Tahyang berkeinginan Melakukan si Dayatra Seperti Hitsing sekaligus memperluas Kekuasaan kerajaannya Yang ditemani Ribuan bala tentaranya Baman Batih Tolong siapkan bala tentara Yang akan menemaniku Dalam si Dayatra Dan menaburkan daerah Di luar kekerajaan Baik baginda Raja Akan hamba siapkan bala tentara Berjumlah 20 ribu Untuk menemani perjalanan Anda Bagus Dan Dapun Tahyang Sri Jaya Nasa Memulai perjalanannya Ditemani ribuan bala tentara Dari Kerajaan Sri Jaya Menyusuri berbagai tempat Beberapa tahun pun berlalu Kalian semua Berapapun jumlahnya Mau itu seorang putra raja Bupati Panglima Tokoh lokal terkemuka Bawahan raja Pembinaan buruk Pengawas pekerja rendah Ahli senjata Tentara Pejabat pengelola Pengeraji Pedagang Pelayan raja Dari yang muda Sampai yang tua Kalian semua Akan mati Jika kalian Jika kalian Tak setia padaku Jika kalian Berlaku Sebagai pengkhianat Di kerajaanku Dan Jika kalian Berpemplot Dengan orang-orang Dalam kejahatan Ucap Ucap Sri Jaya Kepada warga Masyarakatnya Sang Maharaja Gapuntah yang Sri Jaya 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 Menggoreskan Sumpah Dan putukannya Di tanah Sriwijaya Sabdanya menjadi Hukum Yang harus Dipatuhi Oleh rakyat Dan para Bawahannya Sri Jaya Jaya Pemerintah Sriwijaya Pada abad Dan dianggap Sebagai pendiri Yang bergelar Dapuntah Hia Hia Merujuk pada Keberadaan Spiritual Supranatural Yang berhubungan Dengan roh Melur Atau Dewana Kekuatan Spiritual Tersebut Yang menjadikan Sumpah Sri Jaya Nasar Dianggap Bertuah Hingga Sangat Ditakuti Oleh para Datuk Atau penguasa Daerah Bawahannya 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 Keberjikan Telah kita Seber Di sebagian Sumatera Tidak sia-sia Aku mengerahkan 20 ribu Balah Tentara Akhirnya Kita-cita Untuk Menjadikan Sriwijaya Kerajaan Marikin Tercapai Terima kasih Paman Engkau Telah Membantu Dalam Pekerjaanku Dan Perjalananku Amba Turut Berseran Hati Paduka Semangat Kebajikan Yang kita Sebar Akan Menciptakan Masyarakat Yang damai Dan Sejahtera Anak Genteng Ram Tulang Bawa Disanalah Tujuan Kita Berikutnya Untuk Menabur Kemahikan Baik Batik Garaja Walaupun Dikenal Sebagai Raja Yang Kemarin Melakukan Ekspansi Dabun Tahiyah Memiliki Semangat Kudis Yang Senantiasa Sejahterakan Rakyatnya Dan Ia Juga Mengutamakan Kesatuan Dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Sriwijaya Di bawah Pemerintahannya Sriwijaya Menjadi Kerajaan Besar Dan Ditakuti Sampai Ketanah Jawa Pengaruhnya Akan tetapi Setelah Tidung Tidak lama Kemudian Terdengar Kabar Bahwa Kerajaan Di Pulau Jawa Mulai menolak Patuh Kepada Kerajaan Sriwijaya Karena Prinsip Kerajaan Jawa Hanya Untuk Tunduk Kepada Tuhan Tidak Untuk Tunduk Kepada Sesama Manusia Kerajaan Kerajaan Di Jawa Hanya Mau Menjalin Untuk Tunduk Mau Menjalin Persatuan Dan Kerjasama Agar Semua Damai Tidak Saling Berperang Bukan Untuk Tunduk Kepada Kerajaan Manapun Sriwijaya Asalah Ia Terlalu Sombong Karena Keinginannya Agar Semua Kerajaan Tunduk Di Bawah Paduka Hamba Membawa Kabar Yang Kurang Baik Dan Mungkin Akan Membuat Hatimu Kudah Bulan Jangan Khawatir Paman Hatiku Ini Sudah Sangat Kuat Sekeras Wajah Kabar Buruk Apa Yang Akan Paman Sampaikan Sebuah Kerajaan Di Tadah Jawa Menolak Untuk Tunduk Pada Kita Paduka Hamba Ini Adalah Sebuah Penghinaan Besar Ini Adalah Pelanggaran Kudukanku Berlaku Untuk Semua Kerajaan Bawahanku Kita Akan Hukum Kerajaan Itu Hamba Mati Siapkan Bala Tentara Yang Akanku Bawa Bersama Untuk Menaklukkan Bumi Jawa Baik Paduka Raja Perkataan Anda Adalah Perintah Bagi Allah Setelah Setelah itu Dabuntah Yang Sri Jaya Nasa Pun Memimpin Pasukannya Untuk Pergi Ke Bumi Jawa Pasukannya Terdiri Dari Ribuan Tentara Super Milik Kerajaan Sri Wijaya Dan Bersiap Untuk Menyerang Kerajaan Di Tanah Jawa Setelah Sampai Dabuntah Yang Sri Jaya Nasa Langsung Memerintahkan Pasukannya Untuk Bersiap Berperang Pelawan Pasukan Pasukan Dari Kerajaan Di Pulau Jawa Akan Tetapi Pasukan Di Pulau Jawa Pun Tidak Kalah Cepatnya Mereka Sudah Bersiap Untuk Berperang Melawan Kerajaan Sri Wijaya Yang Hendak Menaklukkan Kerajaan Di Bumi Jawa Mereka Setelah Itu Dabuntah Yang Sri Jaya Nasa Pun Mundur Dari Pertarungan Dan Menyerahkannya Pada Para Prajurit Yang Ada Di Medan Perang Pemperangan Ini Tidak Akan Kepiakan Kalian Menang Seru Jaya Seram Dan Pada Akhirnya Setelah Pemperangan Itu Terjadi Kerajaan Di Jawa Tentaranya Habis Seketika Tidak Lama Kemudian Setelah Perang Itu Terjadi Tidak Mungkin Kerajaan Kerajaan Kalah Dari Kerajaan Kalian Dan Kemenangan Akhirnya Ambil Oleh Kerajaan Sriwijaya Yang Dipimpin Oleh Dabuntah Yang Sri Jaya Nasa Itulah Akibatnya Jika Ada Yang Tidak Mendengarkan Perintahku Disertai Disertai Pasukan Kerajaan Sriwijaya Atas Kemenangannya Hore Hidup Sriwijaya Kita Berhasil Menjuarai Hore Kita Berhasil Memenangkan Pertempuran Kali Ini Berdasarkan Prasasi Kota Kapur Berangkat Tahun 682 Masyai Disebutkan Bahwa Dabuntah Yang Sri Jayay Nasa Telah Melancarkan Ekspedisi Militer Untuk Membunihanguskan Bumi Jawa Kerajaan Yang Tidak Berbakti Seperti Paramanegara Horing Atau Kalingga Musnah Di bawah Pemimpinan Dabuntah Yang Sri Jayay Nasa Yang Memerintah Kerajaan Sri Wijaya Akan Tetapi Setelah Menaklukkan Kerajaan Dabuntah Yang Sri Jayay Nasa Akan Memerintahkan Satu Orang Dari Setiap Kerajaan Untuk Menjadi Memimpin Atau Bisa Disebut Gatuh Yang Bertugas Untuk Memimpin Kerajaannya Supaya Berhas Memberikan Uang Sebanyak Apa yang Dienginkan Kerajaan Sri Wijaya Baik Yang Aku Tidak Mencampuri Urusan Kerajaan Kalian Tetapi Kalian Harus Mengirimkan Upeti Setiap Bulan Kepada Kerajaan Sri Wijaya Baik baginda Raja Kami akan menyesuaikan persyaratan yang ada selama Bahwa tersebut masih dalam kesambupan kami Bagus Setelah melakukan perundingan Dapun Tahyang Sri Jaya Nasa Segera pergi ke Kerajaan Sriwijaya Namun dalam perjalanan keluar dari Kerajaan Taruhan Negara Ia berpapasan dengan seorang wanita cantik Sekaligus terkesima dengan wanita tersebut Yang ternyata ia adalah putri kedua Raja Taruhan Negara Bernama Sobat Ancana Salam yang muria Raja Tambah Sobat Ancana Putri kedua Kerajaan Taruhan Negara Semoga baginda Raja Selamat Sobat Kerajaan di Kerajaan kami Yo, salam kenal Aku sangat menyukai Kerajaan ini Karena aku dapat melihat kecantikan omangsudku Karena bentang alam yang luasnya Ayo Paman, kita segala kembali ke Kerajaanku Baik, Pani Kerajaan Berdisi Dengan tergesa-gesa Dapuntah yang Sri Jaya Nasa pun Kembali ke Kerajaan Sriwijaya Lalu beberapa minggu kemudian Berlalu Baikinda Kerajaan kita saat ini sudah menjadi yang terkuat Apakah kita akan melakukan ekspansi ke Kerajaan yang lebih luas Untuk memperluas Memperluat Kerajaan kita Supaya tidak ada lagi yang menentang kita Seperti Bumi Jawa kemarin yang beriak Tidak Paman, saat ini aku ingin menikahi Putri Kedua Raja-Kerajaan Tarumah Negara Yaitu Raja Lindo Warman Yang memiliki Putri Sobakan Cana Saat dulu setelah melakukan perjalanan rehusiasi Kita bertemu dengannya Aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Kerajaan Paman Ha Siapa yang menyangka Anda Baginda Raja Sri Paduka Bisa ragu-ragu berdiri Saya sarankan Anda untuk segera melamannya Baginda Dan saya akan membantu menyiapkan Apa semua perbekalan Untuk melamar wanita dan baik Anda Raja-Kerajaan Terima kasih Paman Banyak engkau yang selalu paham atas apa yang ku inginkan selamanya Ini bukan apa-apa yang boleh Karena memenuhi keinginan Anda adalah keinginan juga bagi Anda Terima kasih Paman Setelah itu Dapun Tahyang yang berkuasa Sejak 671 Masehi Ditundukkan oleh seorang wanita Dalam pandangan pertamanya Dan berencana untuk melakukan pernikahan dengan Sobakan Cana Putri ke-2 Raja-Kerajaan Taruman Negara Lalu ia pun mendatangi kembali Rajaan Taruman Negara untuk melamar Putri Sobakan Cana Kali ini Kali ini Ia juga ditemani oleh Pengawal dari Kerajaan Sri Lijaya Dan perwakilan dari Kerajaan Taruman Negara Adalah Raja Lingga Warman Dan juga Putri Sobakan Cana Aku kesini Perniat hati Ingin meminah putri ke-2 Raja Lingga Warman Atas dasar apa Bagi daraja ingin melamar putri hamba Aku menyukai sosok wanita sepertinya Sejak pertama kali bertemu Aku tahu Dia adalah wanita yang lemah-lebut Penyayang Serta baik hati Aku bersumpah Atas kamaku Aku akan membahagiakan putrimu Dan aku akan memberikanmu keturunan yang gagah Aku akan menizinkan Jikalau memang putriku bersedih Bagaimana putriku Sobakan Cana Tentu saja aku menerimanya Ya, ya Aku menerimanya Aku rasa Beginda dan Putah Yang adalah laki-laki yang Mempertanggungjawab Baiklah Jika itu keputusanku Aku akan menerimanya saja Seperti yang kau dengar Dan pun tahiyam Sri Jaya Nasna Putriku bersedia Dan pernikahan kalian akan dilaksanakan secepat Terima kasih, ya ya Dan setelah pertemuan itu Terjaat Dilaksanakanlah pernikahan Antara dua insan Laki-laki Dan perakuan Pernama Dan pun tahiyam Sering Jaya Nasna Dan putri Sobakan Cana Kemudian Kemudian Setelah mereka berdua bersatu Beberapa minggu Beberapa bulan Kemudian Lahirlah Seorang putra Gerdah Dan ramik Dari hubungan Kedua Pasangan itu Dan Putra itu Bernama Dia Dara Nidra Yang akan meneruskan jejak sang ayah Memimpin kerajaan Sri Jaya Selamat menikmati